Selamat berjumpa kembali dengan kami, peternak babi Indomor. Kali ini, Sobat Peternak, kita akan fokus untuk membahas cara merawat babi yang menderita cacing. Ini sesuai dengan permintaan dari seorang sobat melalui cat DWA. Sobat tersebut namanya Misel, berdomisili di Manggarai Barat. Manggarai Barat itu salah satu kabupaten di Pulau Flores, NTT paling barat. Ibu kotanya Labuan Bajo, daerah pariwisata terkenal dengan Wisata Taman Nasional Komodonya. Beliau menulis catnya DWA seperti ini. Bagaimana cara untuk pemberian obat cacing untuk babi agar hasilnya maksimal? Ya, Sobat Peternak, sebelum kami memberikan tips bagaimana menggunakan obat cacing yang baik untuk ternak babi yang kita pelihara. Sebelumnya, kami perlu informasikan terlebih dahulu cacing-cacing apa saja yang biasa menyerang ternak babi. Kemudian, cacing-cacing tersebut menyerang di bagian mana daripada ternak babi. Dengan demikian, yang kami sampaikan ini ya Sobat Peternak pasti cukup detail cukup panjang. Tidak mungkin kami sampaikan secara to the point. Singkat, padat, jelas seperti yang diminta oleh sebagian Sobat Peternak di saluran YouTube Indomore ini. Karena memang yang ini saluran pembelajaran, saluran edukasi. Supaya kita benar-benar memahami cacing-cacing yang biasa menyerang ternak babi. Sehingga obat yang kita gunakan nanti ya, bisa tepat sasaran. Cacing-cacing yang pertama Sobat Peternak yang biasa menyerang ternak babi, namanya cacing tenia solium. Cacing tenia solium ini merupakan cacing pitak, berbentuk seperti pitak. Biasa menyerang pada bagian usus, mulai dari lambung, saluran pencernaan lah. Dia bisa hidup di sana. Kalau sudah banyak cacing pitak di bagian lambung, bagian usus, pencernaan, saluran pencernaan, ya nanti otomatis makanan yang kita berikan pada ternak babi, walaupun sangat bergisi, percuma sia-sia. Karena nanti makanan tersebut nutrisinya akan dihabisi oleh para cacing. Para cacing terus berkembang-berkembang makin banyak. Dan lama-kelamaan usus menjadi luka. Luka karena digigit oleh para cacing. Kalau usus sudah luka, ya pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit lain pada ternak babi. Ternak babi akan kurus, krempeng. Tidak segera ditolongi, hanya menanti waktu saja ternak babi akan mati. Cacing yang kedua, yang biasa menyerang ternak babi, cacing trisinella, spiralis, cacing gelang. Cacing berbentuk spiral, berbentuk gelang. Biasa menyerang otot, otot, daripada di otot, otot atau daging babi ini, sobat peternak yang baik ingat. Itu banyak cacing juga. Kalau cacing sudah masuk sampai di otot daripada ternak babi, ya. Nah, pasti babi bisa menjadi kurus, krempeng. Karena nanti di sana semua sat-sat makanan yang masuk ke otot tersebut akan dihabiskan oleh para cacing. Cacing yang ketiga, namanya cacing ascaris. Ya, ini ascaris ini, sobat peternak, lebih berbahaya lagi, masuk ke paru-paru. Kemudian terus ke kerongkongan. Akhirnya nanti babi itu napasnya ngos-ngosan. Karena di sana sudah banyak cacing. Jadi kalau ternak babi yang kita pelihara, mulai napas ngos-ngosan, ya hati-hati, siapa tahu di sana. Sudah ada cacing yang masuk ke paru-parunya. Atau masuk ke tenggorokan daripada babi tersebut harus segera diatasi. Berbahaya. Babi bisa mati sia-sia. Kemudian lagi cacing yang berikutnya. Namanya nematoda. Genatostoma hispidum. Dan nematoda histrongilus rubidus. Nah ini, sama dengan cacing yang pertama dari cacing pita. Menyerang bagian alat pencernaan daripada ternak babi. Lalu satu lagi, namanya cacing oseophagus tomum. Ya, sobat peternak yang baik hati, sekali lagi kami ingatkan sebaiknya serius. Menonton video ini hingga habis tanpa skip. Tanpa lewat-lewat mencatat semua hal-hal penting yang disampaikan ini. Supaya kita bisa praktekan nanti di tempat kita masing-masing tanpa harus bingung bertanya ke sana kemari lagi. Kalau ada kejadian yang berhubungan dengan cacing yang menyerang ternak babi yang kita pelihara. Secara umum, sobat peternak, bagian atau organ-organ tubuh daripada ternak babi yang bisa diserang oleh cacing. Bagian mata, ya, kalau mata babi terlihat berair, kemudian sampai pada buta, Nah, itu karena memang di sana sudah ada cacing. Bagian yang berikut, ya, lever atau hati, ya, ini. Hati ini organ yang sangat penting di dalam tubuh ternak babi. Jadi, kalau hati sudah rusak karena diserang oleh paru cacing, Nah, babi akan kurs kerempeng pelan-pelan. Pada akhirnya bisa mati. Kemudian lagi, tadi sudah disampaikan, Paru-paru, paru-paru bisa diserang oleh cacing. Cacing, eh, paru-paru ini kita semua tahu. Berfungsi untuk, eh, ini, pernafasan. Kalau paru-paru sudah rusak, hewan tidak bisa bernafas. Dia akan mulai nafas mengawasan-ngawasan terlebih dahulu. Lama-kelamaan, ya, sudah berhenti sama sekali. Tidak bernafas, mati dia. Bagian yang berikut lagi, yang biasa diserang oleh cacing ini, ginjal. Nah, ginjal ini merupakan penyaring. Apa? Sat-sat beracun. Ya, masuk ke tubuh ternak. Juga, ya, tentu untuk mengeluarkan semua racun-racun melalui ginjal. Tetapi kalau ginjal sudah rusak, rusak karena diserang oleh para cacing, ya, hewan tersebut juga yang menanti waktu saja akan mati. Bagian yang berikut lagi, otot atau daging. Nah, di sana juga bisa hidup para cacing. Kalau para cacing sudah banyak menumpuk di otot atau daging, bahkan bergisi yang kita berikan menjadi sia-sia. Karena semua nutrisi nanti akan dihabiskan oleh para cacing. Tidak berguna untuk membentuk otot atau daging. Yang sudah biasa diketahui oleh kita semua, saluran pencernaan. Itu tempat yang paling bagus. Untuk ternak-ternak cacing bisa hidup. Ini hati-hati, dia bisa hidup di lambung. Di usus halus. Di usus besar. Artinya, pakan yang kita berikan bernutrisi sekalipun menjadi sia-sia. Para cacing akan menghabiskannya. Dan usus pelan-pelan menjadi luka. Lukanya makin hari makin besar. Maka ya, hanya menanti waktu saja. Ternak babi akan mengalami kematian. lalu organ yang berikut tenggorokan. Ya, tenggorokan. Tadi cacing itu berawal hidup di perparu. Dia akan terus berjalan. Menuju tenggorokan. Padahal tenggorokan ini ya. Merupakan saluran pernafasan juga. Babi akan bernafas sesak, ngos-ngosan. Makin parah, ya, nafasnya bisa berhenti, babi mati. Ya, sobat peternak, yang budiman, pasti kita semua bertanya. Apa saja yang harus kita buat, atau obat yang kita perlu beradikan pada ternak babi agar babi bebas dari serangan para cacing. Sesuai dengan penelusuran kami, sobat peternak yang baik hati, ternyata, sobat peternak, hasil penelusuran kami, banyak sekali merek obat cacing untuk membasmi para cacing. Kami catat, ada 12, lebih kurang. Pasti masih banyak lagi merek-merek lain yang belum sempat kami dapatkan. Ada yang merek pigajol. Pigajol ini bisa bunuh, semua jenis cacing yang masuk ke tubuh ternak babi. Apakah cacing yang hidup di mata, di hati, di perparu, di ginjal, di otot, di daging, alat pencernaan, tenggorokan, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang mereknya FEMO. FEMO ini berupa bolus tablet. Ada lagi merek Ornipural. Nah ini bisa membunuh beberapa jenis cacing. Kemudian merek Albenol. Ada Vomjolka. Ada Monil Alben. Kemudian ada Fermisin. Fermisin ini yang kami sering gunakan, sobat peternak yang pakai. Berupa tepung dia. Beberapa waktu lalu kami sudah tayangkan video berhubungan dengan penggunaan Fermisin untuk merobah, babi kurus, jari gemuk, serbuk, tepung warna putih. Banyak sekali sobat peternak yang bertanya, itu bubuk apa, otot, obat apa namanya. Karena ya, pada video tersebut, kami baru menyebutkan nama obatnya pada bagian ya tertentu saja. Tetapi ketika kita menonton video tersebut, skip-skip, ya pasti tidak bisa menemukannya. Kemudian lagi ada yang namanya Vormectin ya. Vormectin juga ya. Kadang-kadang kami gunakan. Ini disuntik. Kalau vermisin tadi, dicampur dan pakan. Berikutnya lagi ada yang namanya cetabendazol. Ada pitazol. Ada intermectin. Ada vermisin. Vermisin. Kemudian ada lagi ifomec. Nah ini. Masih banyak lagi pasti. Semua jenis obat ini kita bisa dapatkan di toko-toko obat hewan. Tapi kalau sulit, sobat peternaknya tinggal lacak saja di Google, pasti dapat. Lalu kita pesan secara online. dalam tempoh yang singkat-singkatnya, obat tersebut sudah tiba di tempat kita untuk menolong babi yang sedang menderita kecacingan. Namun, sobat peternak, kalau kita kesulitan untuk mendapatkan salah satu dari berbagai macam merek obat cacing yang sudah kami sebutkan tadi, kita bisa menggunakan ramuan tradisional. Tidak rumit-rumit amat. Gunakan daun papaya. Daun papaya itu ingat sobat peternak, rasanya pasti pahit-pahit sekali. Dan para cacing justru paling tidak senang dengan yang namanya pahit-pahit itu. kita ambil daun papaya. Kita haluskan. Kemudian ambil sarinya. Kita campur dengan gula. Lalu kita masukkan ke tubuh ternak. Tentu melalui mulut. Ya. Diberikan dua kali minimal, dua kali sehari. Bila perlu, tiga kali sehari. Pagi, siang, sore. Sampai dengan nanti benar-benar cacing habis cacing mati. Baru kita bisa hentikan. Jadi tidak rumit. Gunakan itu daun papaya sobat peternak. Lantas pasti kita juga bertanya kalau kita menggunakan salah satu dari obat cacing yang sudah kami sebutkan tadi. Bagaimana cara penggunanya supaya ternak babi yang kita pelihara memang benar-benar selalu sehat walafiat. Cepat tumbuh, cepat besar. Cepat gemuk. Montok-montok. Dan tumpah, tentu pada giliranya. Kita cepat jual babi tersebut. kita harus ketahui bahwa seekor babi mulai makan sejak dia berusia 15 atau 21 hari dia sudah sudah mulai makan. Ketika dia sudah mulai makan maka sudah otomatis para cacing sudah bisa mulai masuk ke dalam tubuh daripada ternak babi. dan bukan saja dihitung sejak dia mulai makan. Bisa juga ya para cacing sudah masuk sejak seekor anak babi mulai menyusui. Karena bukan tidak mungkin di puting susu daripada babi induk sudah terdapat larva larva para cacing. Nah maka mudah sudah sobat peternak kita bisa menjawab. kapan obat cacing mulai diberikan pada ternak babi? Ya sejak sejak babi itu lahir ya lebih kurang dua tiga minggu kemudian atau satu bulan lah setelah babi dilahirkan kita sudah bisa berikan obat cacing babi anak sudah berumur satu bulan. Karena sejak awal tadi dia menyusui siapa tahu ada bibit cacing dia mulai makan juga sudah ada bibit cacing cacing itu pasti berkembang pelan-pelan di dalam tubuh ternak ya. Pas babi berusia satu bulan kita kasih sudah kasih obat cacing supaya cacing jangan berkembang lebih banyak lagi. Selanjutnya kapan lagi obat cacing bisa diberikan? Harus rutin sobat peternak tidak boleh berhenti karena para cacing pasti selalu ada ada terus setiap hari karena setiap hari pasti babi makan minum para cacing bisa masuk melalui pakan dan air minum oleh sebab itu sebaiknya sebaiknya ya minimal sebulan sekali obat cacing kita berikan pada ternak babi minimal sebulan sekali sehingga benar-benar cacing itu terbasmi mati mati semua tidak berkembang ya kalau malas malas ya dua bulan sekali lah lebih malas lagi tiga bulan sekali ya itu maksimal maksimal tiga bulan sekali ingat paling bagus tadi sebulan sekali paling bagus malas satu kali dua bulan paling malas satu kali tiga bulan nah seperti itu sobat peternak yang berhati tetapi kalau menggunakan ramon herbal seperti tadi daun papaya ya tidak perlu tunggu sampai dengan satu kali setiap bulan bila perlu tiap munggu tiap minggu lah ramon dari daun papaya kita berikan pada ternak babi supaya semua cacing-cacing ya kalau soda yang masuk larvanya tidak sampai berkembang ya sobat peternak terima kasih selalu bergabung bersama kami di saluran youtube Indomore ini mudah-mudahan informasi yang kami bagikan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua sekali lagi kami ingatkan bahwa sekalipun ternak babi yang kita pelihara kelihatannya montok-montok gemuk-gemuk tetapi sebaiknya sebaiknya tetap diberikan obat cacing secara rutin kemudian kemudian lagi bagaimana cara menggunakan setiap jenis atau merek obat cacing sebaiknya sobat peternak sebelum menggunakannya membaca baca dengan seksama labelnya keterangannya apakah obat cacing tersebut dicampur dengan pakan dicampur dengan air minum atau disuntik atau dicekok langsung melalui mulut dosisnya juga demikian harus dibaca dicermati dosis itu biasanya yang tertelah dileber merupakan dosis standar tetapi dosis yang pasti itu bisa saja disesuaikan dengan pengalaman di tempat kita masing-masing mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua salam hangat dari kami di Tapal Batas Timur SD sampai jumpa lagi selamat menikmati